Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh soal penangkapan dan keterlibatan mantan Wali Kota Blitar Saman Hudin Anwar dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso Kita sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto Ya, selamat malam Pak Dirmanto Selamat malam Mbak Ya, Pak Dirmanto, kalau kita ketahui ini mungkin Anda bisa menjelaskan Bagaimana tentunya kronologi penangkapan mantan Wali Kota ini, Pak Dirmanto Ya, Mbak Risa, jadi kami sampaikan di sini bahwa tadi pagi sekitar pukul 11.00 Ex-Wali Kota Blitar ya, antas nama MSR Telah ditangkap oleh Subit Jatang Res Polda Jawa Timur Keterkaitannya dengan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah Wali Kota Blitar beberapa waktu yang lalu Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan dan terus didalami sejauh mana ya Keterlibatan yang bersangkutan ini terhadap aksi 365 yang terjadi Demikian Mbak Ya, mantan Wali Kota Blitar ini ditetapkan sebagai tersangka Apa perannya Pak Dirmanto? Jadi sementara ini peran yang bersangkutan ini masih kita dalami Mbak Tapi kalau kita melihat jejak digital Mungkin bisa dilihat di pemberitaan-pemberitaan media online Bahwa pasca Wali Kota, ex-Wali Kota Blitar ini keluar daripada Atau bebas dari napi tak tahanan di lapas seragen Yang bersangkutan sampai di Blitar pernah mengatakan bahwa Berniat untuk melakukan balas dendam politik Nah ini balas dendam politik ini yang sedang kita gali, kita dalami Kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan terkait dengan hal itu Demikian Mbak Baik, koreksi bila saya salah disini Pak Bagaimana keterkaitan antara wakil atau mantan Wali Kota Blitar ini Dengan sebelumnya sudah ditangkap tiga tersangka Ini apa, apa bagaimana keterkaitan antara tiga pelaku sebelumnya yang sudah ditangkap dengan mantan Wali Kota Blitar ini Ya jadi tiga orang yang sudah kita tangkap Yaitu MC, ASM, dan AJ Ini ketiganya kan pernah sama-sama dilapas seragen sama ex-Wali Kota Blitar Nah disitulah terjadinya perencanaan aksi 365 di rumah Wali Kota Perencanaan yang seperti apa, nah ini sedang kita dalami Siapa otaknya, kemudian bagaimana peristiwa itu bisa terjadi Di rutan sana sampai dengan kejadian kemarin ini terus kita dalami Siapa sebenarnya otak daripada pelaku 365 di kediaman Wali Kota Demikian Pak Tapi sejauh ini dari hasil pendalaman pihak kepolisian Apakah sudah menemukan titik terang siapa kira-kira Pak Yang memang menjadi otak ataupun dalang dalam aksi ini Pak Mengingat bahwa Sementara ini masih kita terus dalami Mbak ya Karena sebatas yang kami terima dari penyidik bahwa Ex-Wali Kota MSA ini sebatas yang kami dapat informasi dari penyidik Sebagai informen ya, informen daripada ketiga pelaku yang sudah kita tangkap Karena ketiga pelaku ini semuanya merupakan residivis ya Seperti MJ ini sudah enam kali ya, keluar masuk penjara Kemudian ASM juga demikian sudah tiga kali Kemudian ASM juga sudah tiga kali ya, keluar masuk penjara ini Demikian Pak Baik, artinya para pelaku Benar-benar menyiapkan secara matang Rencana ini pada saat dilapas Atau pada saat mereka ketemu dilapas Seperti itu ya Pak Ya benar Pak Jadi pada saat yang kesangkutan dilapas Walaupun informasi yang kami terima Blok Mereka berbeda antara Wali Kota dengan ketiga tersangka yang sudah kita tangkap ini berbeda Namun pada saat-saat tertentu kan mereka bersama Pada saat bersama itulah Mereka bertemu Kemudian mereka saling memberikan informasi ya Terkait dengan Peristiwa yang kemarin terjadi itu Dan sekarang masih terus kita dalami Demikian Pak Baik Kasus ini masih terus didalami Artinya Mungkinkah Pak Dirmanto Masih akan ada pelaku-pelaku lain yang Mungkin jumlahnya tidak hanya tiga atau empat Adakah kemungkinan hal itu? Ya tentunya Penyidikan ini bergulir terus Jadi Ada dua orang yang sekarang masih DPO Terus kita kejar Kita mohon doanya Agar segera kita tangkap Ya dua DPO Atas nama Medi dan Oki Nah itu Sudah ditetapkan oleh DPO Kemudian Penyidikan terus Ya bergulir Apakah ada tersangkalan Ya nanti kita tunggu saja Bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Terkait dengan Pemeriksaan-pemeriksaan Atau Terkait upaya-upaya pengungkapan berikutnya Demikian Pak Baik Kita akan tunggu tentunya hasil dari penyidikan Terima kasih Pak Dirmanto Pemirsa demikian Kabupaten Humas Polda Jawa Timur Kompos Pol Dirmanto Pemirsa demikian